Halo semuanya, kembali lagi dengan Hediya. Juara kelas ringan Habib Nurmagomedov mengaku tidak senang dianggap sebagai panutan bagi umat muslim. Habib Nurmagomedov telah menjelma sebagai ikon dalam olahraga MMA. Nama Habib Nurmagomedov melesat sejalan dengan karirnya yang kebilang di dunia MMA, terutama karena rekor tak terkalahkannya, yakni 29 strip 0. Habib Nurmagomedov juga populer di kalangan umat muslim penggemar MMA. Perseturuan dengan Conor McGregor yang turut menyinggung keluarga dan keyakinannya makin melambungkan nama Nurmagomedov. Petarung berjuluk di ejel tersebut kini sudah tidak bisa berjuang atas namanya sendiri dan keluarganya. Habib Nurmagomedov juga menghadapi tekanan karena ada banyak penggemar yang mengidolakannya. Meski begitu John, Habib Nurmagomedov, tidak suka orang-orang menganggapnya sebagai teladan bagi seorang muslim. Mamang Habib Nurmagomedov hanya ingin orang-orang melihat sebagai inspirasi untuk menjadi atlet berprestasi. Pengaruh ini sangat membebani saya, kata Habib, dilansir dari Excure Middle Age. Itu adalah pengaruh yang mereka berikan kepada saya sebagai panutan, sebagai manusia, dan ini sangat mengganggu saya. Saya ingin orang melihat saya sebagai contoh seorang atlet berprestasi. Saya tidak mau dijadikan contoh bagi seorang muslim. Itu sangat mengganggu saya, imbunya lagi. Habib Nurmagomedov menambahkan bahwa umat muslim sejatinya sudah memiliki panutan tertinggi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dalam keyakinan kami, kami sudah memiliki seseorang untuk dijadikan sebuah teladan, ucap petarung berusia 32 tahun itu. Ini adalah seseorang yang dulu berjalan di tengah-tengah kita, tumbuh di tengah-tengah kita, dan seseorang yang sama seperti kita semua. Dia adalah beginda Nabi Muhammad SAW. Saya mengambil teladan dari dia, dan orang-orang muslim harus mencontoh dia, dan bukan dari saya atau tokoh terkenal lainnya. Kata Habib Nurmagomedov menambahkan. Mamang Habib Nurmagomedov sudah memutuskan pensiun dari dunia MMA. Habib juga menutup karirnya setelah mengalahkan Justin GJ pada UFC 254 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada Oktober 2020 yang lalu, John. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Jangan lupa like, komen, serta subscribe, agar kalian tidak ketinggalan setiap update-an video dari Nadir. Saya Nadir disini, pamit undur diri, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.